Ini kalau sering silaturahim maka nyambung hati, nyambung program. Jadi kalau hatinya bersambung itu nggak mudah seudon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Hadir pula asisten tiga Gubernur Jawa Timur Ahmad Jazuli, PWNU, PWM Muhammadiyah, dan juga Lintas Agama yang ada di Jawa Timur. Dalam sembutannya secara daring, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, kegiatan silaturahim ini sangat penting dilakukan, mengingat bangsa Indonesia akan memasuki tahun politik 2024. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengimbau semua pihak agar menjaga persatuan. Terutama menjelang tahun politik 2024 serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Kita bayun itu pasti akan terbangun gitu, dan itu menjadi penting karena menurut saya PR bangsa Indonesia, apalagi dekat-dekat tahun politik seperti ini, nomor satu PR kita persatuan, nomor dua PR kita persatuan, nomor tiga PR kita persatuan. Kalau kita itu bersatu, perbedaan pendapat itu menjadi bagian yang saling bisa dimaklumi, dan akhirnya kemudian yang terbangun itu ketentraman, ketenangan, keamanan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP LDII Jawa Timur Kiai Haji Amroji Konawi mengungkapkan, silaturahim syawal merupakan momen yang tepat menjelang tahun politik, agar ormas yang ada tidak terpecah belah. Kalau kita satu sama lain saling silaturahim, antar ormas Islam, antar agama, antar suku, saya yakin ini bisa hebat. Ini yang kita harapkan, kita nggak boleh tercetak dengan permusuhan satu sama lainnya. Dan saya yakin ini sangat-sangat menurut sekali, itu bisa kita ranggulan satu sama lain, sehingga nggak ada perbedaan satu sama lainnya, itu yang kita harapkan. Dengan adanya silaturahim syawal, diharapkan seluruh ormas yang ada di Jawa Timur dapat menjaga ukuah dan tidak terpecah belah menjelang tahun politik. Terima kasih telah menonton!